Intro Oh melepacin Emil Emil takut Ih dasar kamu ya anak kecil Sudah-sudah diam sana Tapi em biasanya Emil tuh jam segini tuh udah tidur Emil mau minum cucu Emil gak bisa bobo Ih banyak maunya anak ini Nyesel aku udah nangkap anak ini Tapi gak apa-apa tagihannya akan segera datang besok Diam kamu Nanti akan aku letakkan kok karpet sama futon disini Tenang aja Kalau susu, susu stroberi aja kayak biasa Anak ini bawa amat dah Iya om Wah ada futon buat Emil tidur Yeay asik Om ini terlalu gelap Emil mau susu Boleh dong om Tuh selimut buat kamu sekarang mau minta apa lagi Lampu sama cucu Ih lampu dari mana emang ngedapat Gak tau om yang pencing ada lampu Ih ini anak nyesel banget gue untuk nangkap dia ini Bos-bos kayaknya anak ini emang bawal bos Orang tuanya bawal juga kayaknya nih bos Eh sama Sama aja kayak kamu kan Ya bos padahal kemarin kan baru dikasih tau otaknya encer Kok kayak gini sih bos Biarin lah aku kan bos Sudah-sudah cari lampu sana Iya-iya bos Ambas, ambas Cucunya stroberi ya Eh ngapain panggil aku bos Kan kamu buka anak buah aku Kan anak buah bos kan bilangnya bos Aku juga ikutan dong Ih ini anak Mau minta apa? Susunya ya Dia gak melihat aku Hmm itu kayaknya penculiknya deh Kalau samar-samar aku dengerin Dia bilang susu stroberi apalah itu Hmm nanti aku harus melihat lebih jelas lagi untuk melihat Akhirnya selesai juga nih aku belanja Nah 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 Sekalian juga aku membeli roti Untuk dimakan roti coklat Hmm sepertinya dia sendiri deh Atau berdua ya Bos bos aku udah pergi beli bos Aku udah beli susu stroberinya Hmm oh iya aku ingin pergi keluar dulu ya Untuk beli mie rebus Oh siap bos Oh iya jangan lupa ya Jaga anak itu Daripada nyel pula lagi tuh Gerem aku jadinya Jangan sampai kabur dia ya Hmm kurang ajer banget ya tuh anak Iya bos sama tuh Sebel banget Tapi maklum bos itu anak kecil Hati-hati ya bos Haduh muak banget dah aku sama anak kecil itu Hmm mending aku culik anak kecil yang di tempat lain aja Huh Nasib nasib Tapi gak apa-apalah Besok aku bisa dapet duit Yeay yeay Hmm aku harus cepet-cepet nih Aku mau makan mie rebus masalahnya Akhirnya sampai juga Mbak aku mau beli mie rebus satu Maaf pak ini mie rebusnya habis PTW ini bapak berotet banget Aduh udah kayak begal Aduh harus hati-hati nih aku Oh habis ya yaudah deh aku mau beli kopi sama rice ball aja deh Ah oke harganya 20 ribu rupiah ya Oh iya ini dia duitnya ha Makasih ya Iya sama-sama Nyam 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 Enak banget nih makanan Nyam 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 Hmm sial banget nih hari ini Mie rebus gak ada Dan anak yang aku dapetin itu tuh bawel banget lagi tuh Huh Nyam 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 Hmm Ice kopi ini enak banget Top marko top deh pokoknya Hmm nyam nyam Uh kenyang banget aku nih Hmm Hmm Kalau dilihat dari tadi-tadi itu Cuman dua orang sih yang keluar dari bangunan itu Berarti kemungkinannya di dalam gedung itu Ada dua atau enggak tiga orang yang ada di dalamnya Berarti oke Berarti rencananya aku sudah pikirin Dan aku tinggal kasih tau ke bapak itu Dan oke Semoga aja penyergapan besok berjalan dengan lancar Amin Wuh seger banget nih kopinya Sekarang aku langsung mau masuk aja deh Eee Aduh Kenyang banget nih Wih seru banget nih Wih free fire Seru banget Nanti mau coba download ah Mau coba mabar Wih Kalau bos coba nih pasti seru nih Wih Mantap Tembak tembak Aduh mati Wih Ini orang gak pandai kali lah ini orang Wih Kalau aku mainin Gimana tuh anak kecil tuh Masih aman bos Ini nanti lagi nonton free fire Free fire Ter mulut kerjamu Iya dong bos Sambil nunggu bos Aku nyanyiin lagu itu Waktu siap kali aku mau tidur Boleh dong, Bas? Please Hah? Emangnya aku ayah apa? Hih, jijik banget Gak muah Hih, aku berotot Masa nyanyiin lagu pelangi-pelangi Buat anak kecil Boleh dong, Am Hih, enggak Hmm, Am jahat Jahat ya jahat Ya iyalah kami jahat, kami kan penculik Buka Buka Iya iyalah Tapi asalkan jangan berisik Iya, Am Eh, udah kayak pelayan aja lah aku nih Sebel banget Bas-bas, jangan-jangan Kamu tolong nyanyiin lah Cepetan, besok kita dapat duit tuh Buat anak kecil nih ya Iya, Bos Yaudah, coba terus arah Oke, Am Am, nyanyiin dong Iya iya Pelangi-pelangi Oh, nyanyinya yang benar Aku gak, om, om gak tahu gimana lagunya Oh, mi... Haa.... Ah, males sih Yang benar dong, om Tapi om gak tahu Haa... Tiro sana, ha Tutup aja mata Hmm, mama Pelangi, pecangi, injahnya wanya bilu Aku lindu mama Sudah pagi ya? Aku mau mandi dulu deh Sudah keriting aku rambutnya nih Sekarang waktunya mandi deh Lege banget Akhirnya aku selesai ganti baju juga Sekarang aku mau sarapan dulu deh Eh, Eko udah sarapan duluan Iya kak Oh ya kak, sarapannya ada dibikinin sama mama dengan papa tuh di meja depan sana Oh iya, makasih ya Eko udah kasih tau Iya kak, sama-sama Yuk Eko kita makan Oke kak Oh ya kak Mila, tadi Eko lihat kak Mila tidurnya itu loh Mengueng-ngueng Ya ampun, mengueng-ngueng itu tapi apa maksudnya? Berh, itu loh kak Oh, mendengkur Iya Eh, gak mungkin Hehehe, tapi baeng Anak ini nakal juga ya Hehehe Oh ya Eko Iya kak Tadi, waktu tidur tadi kamu mendengkur juga ya? Eh, iya kak Kok tau? Biasanya bangun tidur itu kamu selalu bilang Kak, Eko itu mendengkur tadi malam ternyata kak Ileran juga Biasanya kan kayak gitu Eko Eh, iya kak Ileran juga Hehehe Ih, jorok ih Maaf kak Kecapekan Iya, iya Tadi waktu bangun pagi rambut kakak keriting loh Eko nampak Hehehe Iya, belum disisir Kan habis bangun tidur Eko pasti juga kan? Iya kak Hehehe Nanti Eko mau ikut gak sama mama dengan papa? Kemana kak? Jemput Emil Oh, Eko ikut dong kak Eko mau nyelamatin Emil Oh, kakak juga sama Rumahnya dikunci aja Biar gak masuk maling Yaudah yuk cepetan makan Yuk Eko kita keluar Mungkin mama bersama papa Hmm, lagi di luar Eh, itu mama dengan papa Mama, papa Eh, Mila udah bangun ya? Iya, udah siap-siap Sarapan juga udah Siap-siap pergi kami nih, pak Oh, sebentar ya Papa lagi Hmm, lagi mendiskusi dulu Bersama detektif Oh, iya pak Jadi bagaimana pak? Hmm, nah jadi rencananya begini nih Nah, jadi begitu Habis itu Saya itu disemburni di sebalik tembok Nah, habis itu-itu Saya itu begini Nah, yang rencana terakhir itu Baru deh Saya itu sama Ehm Pengikut saya itu Baru menyerang mereka Dan Suruh mereka angkat tangan Bagaimana pak? Setuju gak? Ehm, setuju sih Semoga ajaran Rencana ini berhasil Oh, iya pak Kami sudah merancang Strategi ini Dari tadi malam Jadi tidak mungkin Ini tidak berhasil Semoga aja berhasil ya pak Oh, iya pak Makasih ya pak Iya, sama-sama Nah, terus tambahan itu ini Hah? Kami bakalan pergi Menggunakan mobil polisi kami nanti Hmm, silahkan duluan ya Oh, baiklah pak Kami bakalan nyusul Di paling belakang Baiklah pak Terima kasih atas sarannya pak Iya, sama-sama Nah, kita sudah sampai nih Yuk, Mila Eko Nah, baiklah Hmm, kalian bertiga Silahkan sembunyi Di belakang bangunan ini ya Atau di sampingnya Papa bakalan nemuin dulu mereka Baik pak Hati-hati ya pak Iya, tenang aja Yaudah yuk anak-anak Langsung aja yuk Kita bakalan pergi Kita bakalan sembunyi disini dulu ya Biar gak ketahuan Kalau papa sebenarnya membawa keluarga Mama Sepertinya disini aja deh Kita sembunyinya Iya, ide bagus tuh Mila Kita harus mengintip papa Nah, enaknya disini aja Oke Mila Pokoknya berhati-hati ya Iya, ma Ya sudah Langsung aja yuk Kita bakalan pergi ke Himawari Oke Ayo, kita harus cepat Pake kecepatan penuh dong, Kat Iya, iya Aku lagi usahain nih Nanti ketabrak nanti Sepertinya tempat ini disini aman Kita bersembunyi aja disini Aku harus segera bergegas Emil, tunggu papa ya Hati-hati, Pak Baiklah Halo Ada orang Masuk saja Ih, ini suara gemetar dadinya Aduh, udah ketemu nih Bagaimana? Bapak sudah menyediakan uangnya kan? Sudah Memana anak saya? Serahkan uangnya dulu Saya mau lihat anak saya Serahkan uangnya dulu Sepertinya ini sudah mulai berhasil Ayo, kita sudah mulai harus bergerak Siap Siap Oke Sekarang Mulai bergerak Berhenti Jangan bergerak Kalau tidak akan kami tembak Apa? Dia bawa polisi, bos Aduh, sial Culik anak Bawal pula Oh, jadi bener ya Kemarin malam itu Bapak yang pergi ke Yumar Kok tahu? Saya sebenarnya sudah mengintip Tapi saya ragu-ragu Dan saya sudah mengetahui Bahwa Bapak ternyata Dua atau enggak Tiga orang Bapak ternyata Bos Bapak Tolong Emil Bapak Suara Emil makin dekat Mana ya? Eh, di mana ya? Coba di sini Ah, ini mah ruang pengkumpulan Mana ya? Hah, di sana jangan-jangan Emil? Heee, Bapak Emil takut Tenang Emil Bapak bukain kok Duh, kuncinya di mana Lala gini Oke, sudah ada kuncinya Waktunya aku buka Emil? Heee, Bapak Emil takut Syukurlah Emil enggak peken apa-apa kan? Heee, enggak apa-apa kok Cuma Emil takut Tadi malam Emil maunya Mau minta nyanyikan Lagu pelangi Cuma jangan dibanehin Emil sudah tidur Haaaaa Haaaaa Sudah Emil Jangan nangis lagi Sudah ada papa Mama Camilla dengan Eko kok Oh iya Mama Camilla dengan Eko Ada di bawah Yuk kita ke tempat mereka Iya, Pak Oh iya Emil Ada yang sakit? Enggak, Pak Cuma cakut Yaudah yuk Kita pergi ke tempat Mama Camilla dengan Bang Eko ya Iya, Pak Heee Oh iya, Emil Nanti mau pergi makan-makan enggak? Emil kan lapar Iya, Pak Mau Pak polisi Anak saya selamat, Pak Tidak ada luka-luka Oh, Alhamdulillah Baiklah Kami akan menindaklanjuti Pelaku ini ya Oh, baiklah, Pak Terima kasih ya, Pak Atas bantuannya Iya, sama-sama Terima kasih juga Oh iya, Pak Nanti kalau ada apa-apa Nanti kami akan Telepon bapak ya Oh, baiklah, Pak Eh, Pak Tadi itu siapa? Oh, tadi itu Tadi itu adalah dua polisi Dengan satu orang detektif Yang menyelamatkan kamu, Nak Yang membantunya Yang membantu Papa Ah, gitu Oh, Papa Harinya gelap banget Oh, ini namanya Mendung, Emil Ah Nah, itu dia Mama Emila dengan Eko Bagaimana, Pak? Emil masih selamat, kok Tidak ada apa-apa Cuma Emil merasa ketakutan Oh, Kak Mila Mau enjong Oh, Emil mau Digendong Kak Mila Yaudah, yuk Oh, ya, Mila Papa udah janji nih sama Emil Buat pergi makan-makan Mubung Emil sudah ada Oh, boleh, Pak Yaudah, yuk, Pak Langsung aja kita pergi sekarang Takutnya nanti Hujannya turun Masalahnya udah mendung nih, Pak Yaudah, yuk Emil, kamu nggak apa-apa, kan, Nak? Iya, Mak Nggak apa-apa Cuma cakut Syukurlah Mama kira kamu kenapa-napa Mama khawatir banget Maafin Mama, ya, Nak? Nggak apa-apa, Ko, Ma Ini bukan cala Mama Ini cala Emil Karena udah mau minum teh botol Hah? Minum teh botol? Iya, masalahnya teh botol itu Bikin Emil ngancuk Oh, mungkin saja itu dikasih Bubuk Biar ngantuk gitu Bukan racun Bukan, bukan racun, Emil Kayak bubuk buat Biar cepat tidur gitu loh Ah, Emil takut banget Maafin Emil ya, Kak Enggak, Emil Bukan salah kamu Kok ini salah kakak semuanya Gara-gara kakak Emil jadinya kayak gini, deh Untung aja kamu nggak apa-apa, ya, Emil Iya, Kak Bukan salah kakak juga, Kak Baiklah, kalian harus ikut kami ke kantor polisi Hmm, Papa Jadi kan untuk pergi ke wagyu restoran? Jadi kok, Emil Yaudah, yuk langsung aja kita pergi Hmm, Pak Mila mau nanya Bukannya jalan ke wagyu restoran Balik lagi, ya? Oh iya, putar balik Bentar ya, Mila Oke, kita bakalan putar balik Uh Uh, maaf salah jalan nih Papa udah lupa Hmm, Papa, Papa Hehehe, maaf ya, Emil Putar balik Hmm, Emil lapar Iya kok, Emil Tenang aja, Papa ngebut kok Ngeeng Ngeeng Tapi jangan ngebut juga, Kak Lipa Hehehe, iya, iya Nah, kita udah sampai Ciiit Oh iya, semuanya langsung aja turun Camilla, cepetan, Emil udah lapar Oh iya, sabar, Emil Yaudah, yuk kita lari Yeay, lari Hehehe, hehehe Hehehe, hehehe Cam, cepetan, Emil lapar Iya, sabar, Emil Kita lari aja, ya Hehehe, hehehe, hehehe Laper Iya, sabar Nah, udah sampai, deh Asik, pecan makanan Camilla, Emil ingin daging stik, ya? Oh iya, kok Camilla Camilla, tunggu Eko Eh, iya, Eko ketinggalan Maaf ya Hehehe Hmm, kita cari tempat duduknya Dimana ya, Eko Otos, kok Hmm, oke deh Kita duduk disini aja Loh, Emil Tadi katanya mau pesen daging stik Gak jadi, Camilla Hmm, Emil mau pesen yang hampir sama dengan Camilla aja Oh, kayaknya itu beri Itu beri Itu kan beri strawberry Eh, iya, Kak Campur banana Kalau Kak Mila, apa itu? Kalau Kak Mila, beri blueberry Haa? Hehehe, hehehe Hmm, bercanda Kalau nggak salah namanya tadi blueberry cake Ah, gitu Anak-anak Masih ada yang mau dipesan Ehm, Mila masih ada ya, Pak Hmm, nasi gitu Oh, yaudah deh Emangnya kenapa, Pak? Oh, nggak ada Mau nanya aja Karena kalau nggak ada pesen Jadi habis kita Jadi habis mama sama papa udah selesai makan Kalian juga udah selesai langsung pulang Karena Hmm, kita harus istirahat Ah, Mila masih ada, Pak Emil juga mau Hah? Emil mau makan apa? Ehm, nggak jadi deh Eh, kuenya nggak habis sama Emil sebenarnya Aduh, Emil, Emil Mama, Papa Mila mau pesen lagi ya di bawah Oh, iya, Mila Enaknya pesen apa ya? Mungkin salad set aja Ada pake nasi nggak ya? Ehm, Kak Permisi Aku boleh pesen lagi nggak satu? Iya, mau pesen apa? Ehm, salad set satu ya, Kak Oh, iya Silahkan ditunggu Kamu pesen apa, Mila? Ah, Mila pesen salad set, Pak Oh Hmm, Eko udah sesuai makan Kalau Emil belum Emil masih ada setengah dikit lagi tuh Oh Hmm, Kak Mila balik nggak Eko ke WC? Katanya di sini nggak ada WC, Eko Yah Tunggu ya, Eko, sabar Iya, Pak Bismillahirrohmanirrohim Hmm Hmm, enak banget Kamila, itu apa? Ini namanya salad set Hmm Itu kayak semacam sayuran yang dikayak kriuk-kriuk gitu Ah, Emil kurang suka Emil sukanya tue Kue kali Emil, bukannya tue Hehehe Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Yaudah anak-anak Ya langsung aja kita bakalan pulang Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah dengan selamat Oh iya, besok Papa ada kejutan loh buat kalian Hah, kejutan, Pak Iya Lihat aja Tapi sekarang kita istirahat dulu ya Hmm, Pak Kenapa Papa suruh Emil dengan Eko pakai baju renang? Emangnya kita mau ke kolam renang? Tapi seharusnya kan mereka pakai baju biasa dulu, Pak Sampai di kolam renang baru pakai baju renang Kalau nggak kan mereka masuk angin, Pak Bukan, bukan pergi ke kolam renang Tapi berenang di sini Hah, jangan-jangan Kalian coba aja lihat ke belakang Wah, ayo Emil, Eko kita bakalan coba lihat ke belakang Kenapa, Kak? Kalau berarti kata-kata mama dengan Papa pakai gitu jangan-jangan Wah, kolam renang baru Wah, iya Emil Kamila mau swimming Iya-iya, tapi sebelum swimming kita pemanasan dulu ya Oh iya, Kamila baru ingat Hmm, mulai sekarang Kamila bakal latih kalian berdua itu belajar karate ya Oke, Kak Oh, Eko kamu harus ikut Tapi kan nanti tubuh Eko kelempeng-kelempeng, Kak Hah? Iya, Kak, jangan dong, Kak Gak ada jangan-jangan Kalau nggak, kamu nggak boleh berenang selama-selama-lamanya Ya Mau berenang? Iya, Kak Nah, turut kata Kakak ya Iya, Kak Bagus Yaudah, kita pemanasan dulu ya Kayak gini kan, Kamila Nah, itu baru pemanasan Eko pemanasan kamu yang benar dong Terus pemanasan apa, Kak? Push up Hah? Kamu kan laki-laki Iya deh, Kak Pogel, Kak Alah, kamu ini Lihat aja Kakak push up ya Iya, Kak Nih, coba lihat Kak Mila aja bisa push up Cepat lagi tuh Masa kamu nggak bisa sih? Waduh, Kak Mila Jaguan banget Makanya Ayo cepetan coba Nah, begitu Eko Bisa nggak kamu seperti ini? Nggak bisa, Kak Eko cuma bisa push up Sama olahraga yang kaki naik itu loh, Kak Yaudah deh Pemanasan dulu ya Hmm, nanti baru kita berenang Oke, adek-adek Pemanasannya sudah cukup Waktunya kita berenang ya Wah, akhirnya ternyata sudah penuh Yaudah ya, langsung aja kita berenang Hah? Emil kok nggak pandai berenang Kalau nanti Emil mati Tenang aja Kan kita punya benen Hah? Itu loh, pelampung Ah, iya ya, Kak Hehehe Hmm, yaudah deh Yuk langsung aja Kak Mila Apa nggak tinggi tuh? Enggak, Emil Cuma seleher kamu kok Percaya sama kakak Beneran, Kak Iya Yuk, coba Kak Mila gendong Terus Emil coba Kak Mila lepasin dikit ya Iya, Kak Yaudah, Emil Kak Mila turunin ya Iya, Kak Nah, tuh Nggak terlalu tinggi kan Wah, iya, Kak Eko Ayo cepetan masuk Iya, Kak Kak Mila, boleh nggak Eko loncat Jangan Eko Jangan Eko, ini tuh kaca Hih, gimana kok Wah, aksi kamu lumayan keren pula ya Eko Ini mah bukan keren Tapi mantul Wuh, Kak Mila bisa nggak kayak gini Maaf Eko Kak Mila nggak bisa Airnya terlalu rendah Yaudah Emil, coba kayak gini dong Emil takut Emil, coba yuk ya Bang Eko Tapi Emil takut Tenang, Emil Nggak bakal terjadi apa-apa kok Kalau kamu belajar Nah, kamu jadi tambah bisa Tapi Kak Nanti Emil mati gimana? Nggak bakal kau percaya sama Kak Mila Hmm, iya deh, Kak Emil, coba Wih, Emil bisa Wah, hebat Emil Kalah nih Bang Eko Ih, ngapain sih Masa aku lebih tidak pandai Daripada anak perempuan Yeay, Emil dah bisa belenang Kak Mila Seru banget berenang nih ternyata Kan sudah Kak Mila bilang Hmm, Kak Mila Boleh nggak Emil main air yang ada di sana? Oh, maksudmu keren Iya, Kak Please Iya deh, boleh Asalkan hati-hati ya Jangan sampai air masuk ke mulut Iya, Kak Wih, seru banget Wah Wih, hih, hih Emil, jangan sampai gebentur ya Itunya ke kerannya Iya, Kak Wih, seru banget Wih, seru banget Wih, seger Wih, seru banget Kak Mila berenang Nah, anak-anak papa Makan yang banyak ya Biar sehat Lagipula kan hari ini kan Ujian lagi kan Oh, iya, Pak Eko bakal makan banyak-banyak Pokoknya Biar sehat Nah, pasti ujar Eko Semoga ada lancar deh Hih, hih, hih Mila Ujian hari ini apa saja ya Kalau ujian hari ini itu Kalau nggak salah Matematika PAI Sama BAM, Pak Oh, gitu Semoga aja Mila dapat nilai 100 ya Matematikanya Amin Ma, Pak Kami mau pergi ke sekolah dulu ya Assalamualaikum Nah, kita udah sampai nih di sekolah Emil Emil, ingat ya Jangan makan es Nah, terus Nanti jangan Oh, jangan deketin orang yang tidak dikenali Selain Kak Mila Atau mama Atau papa Nah, iya, betul Yaudah deh Kakak sama Bang Eko Mau pergi dulu ya Ke sekolah Oke, Kak Eko, ayo kita ke kelas masing-masing Mumpung sudah memarkirkan sepeda Oke, Kak Kakak duluan ya Duh, semoga aja nggak terlambat deh Assalamualaikum Duh, semoga aja nggak telat deh Semoga aja nggak terlambat deh Ehm, halo semuanya Eh, itu siapa? Itu anak baru ya Ehm, perkenalkan Nama aku Meme Aku adalah anak terkaya di dunia ini Kalian pasti orang-orang miskin kan? Ehm, aku mending mau duduk di mana ya enaknya Nah, ah udahlah aku duduk di belakang anak itu ya Mungkin aja nih Ehm, mendingan aja aku sapa anak itu deh Kayaknya dia anak baru udah belum tahu peraturan di kelas ini Mending aku kasih tahu biar besok dia berubah Halo Ih, kamu siapa? Ehm, aku Eh, dia itu adalah ketua kelas tau? Si Mila Ah, gitu Emangnya ada apa? Ehm, oh iya Nama kamu Meme ya? Ah, iya Aku menurut baru Oh iya Meme Ehm, ini aku mau kasih tahu ya Peraturan di kelas ini Harus menggunakan baju lengan panjang Dan rok yang panjang ya Nggak boleh pakai lengan pendek sama rok yang pendek Kalau nggak kena marah guru Ih, terserah akulah Tapi itu kan melanggar peraturan Nanti dihukum Yaudah, hukum aja Nih lah, hukum aja lah dia tuh Udah melanggar peraturan di kelas kita Eh, jangan Jangan langsung kasih aba-aba gitu Nanti kita kasih tahu lagi ke dia Nanti semoga aja dia mau Hih, siapa yang mau sih Yaudah, Cika Yuk duduk di tempat duduk kita Oke Kenapa anak itu tadi sombong kali ya Padahal kan aku cuma mau kasih tahu doang Emangnya salah ya aku kasih tahu Kan itu emang tugas aku Kalau nggak aku kena marah guru pula Baiklah anak-anak Silahkan kerjakan Soal ujian yang sudah ibu berikan Aku mau kerjain Tapi mending aku contek siapa ya Aku kan nggak tahu apa jawabannya Ah, mending aku contek ketua kelas Dari depan aku aja lah Gimana ya enaknya caranya Ehm, mungkin aku proper izin ke WC terus Dan aku bisa lihat jawabannya Semoga aja dia udah nomornya udah lanjut gitu loh Nah, sekarang aku dapat diri di samping dia Oh, A, C, D, B, A, B A, C, B, D, A, B Oke, oke Permisi ibu, saya mau pergi ke WC ya Ah, iya silahkan Oke, oke, oke Oke, aku udah hafal rumusnya Makasih ketua kelas Baiklah anak-anak Ujian sudah selesai Silahkan istirahat Dan setelah itu Akan ada ujian selanjutnya ya Oke, bu Oh iya, Mila Silahkan beri kertas ujiannya Kepada teman-temanmu ya Karena sudah ibu nilai Ah, iya, bu Ini buat Mitsuhiko Ini buat Yudai ya Nah, ini buat Ritsuho Ini buat Taichi Ini buat kamu, Meme Iya, iya, makasih Jika, ini punya kamu Eh, Mila Kamu kenapa Nggak langsung Nggak kasih tahu Ke buk guru aja Kalau dia itu, itu loh Oh, nggak usah Hanya masalah sepele Masa langsung laporin sih Nanti Mungkin dia mau kok Oh, iya deh Oh, iya, ini Hikari Oh, iya, makasih ya, Mila Oh, iya, Norika Ini kertas ujian kamu Makasih ya, Mila Maki, ini punya kamu Iya, makasih, Mila Nah, ini Fumi Makasih ya, Mila Ini Aoi Ini buat Takeo Ini buat Yauhei ya Makasih Dan ini buat Ryuji Makasih ya, Mila Baiklah, anak-anak Silahkan pergi istirahat Eh, Meme Mau istirahat denganku, nggak? Eh, iyalah, iya Ayo, ayo Mila, Mila Iya, ada apa sih, Meme? Eh, tadi kamu dapat nilai berapa Buat ujiannya matematika tadi Oh, aku dapat nilai 100 ternyata Alhamdulillah Wah, sama lho Aku juga dapat nilai 100 Oh, iya, Mila Aku mau ambil sesuatu dulu ya Di dalam tasku sebentar aja Hah, buat apa? Alah, sebentar aja Nanti kita akan mencoba eksperimen Kamu nanti jalan keluar ya Sakit Ya, enggak lah Lihat aja nanti Sebentar ya Kamu hadap kesana dulu Oh, iya deh Dimana kamu bikinnya? Pokoknya kamu nanti turun tangga aja dulu Buat melihat Oh, iya, iya Apaan sih sebenarnya? Nah, udah selesai, Mila Yutuh, cepetan ke bawah Buat melihat Oke Kira-kira ada apa ya? Ya, sebentar Wah Aduh Tadi aku kesenggol apa sih emangnya, Meme Oh, kesenggol Tadi kamu kesenggol tali Hah, tar dari mana ini? Oh, itu Tali dari benang yang udah aku ikatkan deh Kamu sengaja ya? Ya, iyalah Bye Lari ah Aku harus cepat-cepat mencopotkan ini Sebelum ada orang yang kepleset lagi Duh, aku harus cepat-cepat membuka tali ini nih Sebelum ada orang yang jatuh lagi Itu ada Pak Guru Aduh Pak Guru Bapak gak apa-apa Ya ampun Apa-apaan sih kamu Haduh, udah besar Kok masih pulalah Kerjain orang dewasa Maaf, Pak Tadi masalahnya ada teman saya Ngerjain saya juga, Pak Dia apa-apa bikin saya jatuh Terus biar orang-orang gak jatuh Jadi akhirnya saya melepas Benang itu, Pak Gitu Yaudah deh Lain kali jangan diulangi lagi ya Iya, Pak Maaf ya, Pak Iya, iya Sekarang waktunya pulang ke rumah Duh, Kamila lama banget sih Ih, nih bocil anak siapa sih Deket-deket pula lagi turuduknya Eh, kakak ini kenapa ya Aku marah-marah. Jutek lagi tuh. Duh, geregetan banget. Emangnya Eko salah apa? Emang kakak ini temannya Kamila ya, jadi Eko tuh salah apa tapi? Udahlah, Eko jangan lihat. Nanti cari masalah. Eko hadap ke sini aja deh. Hadap ke sini aja deh. Takut. Nih adek malah berbalik badan. Emangnya aku salah apa sih? Itu dia, Eko. Eko. Eh, Kamila. Lagi ngapain? Kok ngadapnya ke belakang? Nunggu Kamila, kak. Ya adapnya kenapa ke belakang? Gak sopan tahu. Kan ada orang yang lebih besar daripada kamu. Kok kamu kebelakangin? Iya, kak. Maaf. Soalnya kakak itu dari tadi juteknya Eko. Wajahnya jutek dengan nada sinis, kak. Dan Eko bingung, Eko salah apa. Oh, itu mah itu namanya Memeh. Kak Memeh, dia emang suka bercanda gitu. Oh, gitu. Itu emangnya teman kakak? Oh, iya. Ini teman baru kak Mila. Oh, teman baru. Memeh, ini adik aku. Perkenalkan, namanya Eko. Oh, iya. Tapi kok nadenya jutek, kak? Iya, dia emang selalu begitu. Tapi orangnya aslinya baik lho. Oh, begitu. Sebenarnya aku gak mau bilang yang sebenarnya. Cuman gak apa-apalah daripada Memeh. Nanti marah pula nanti kalau aku kasih tahu yang sebenarnya. Yaudah, Eko aja langsung aja kita pulang. Kita jemput Emil dulu ya. Takut nanti Emil hilang lagi. Kan nanti marah, nanti Emil. Mama sama papa juga takut nanti jadinya marah. Oke, kak. Memeh, kami mau pulang dulu ya. Ah, iya, iya. Hmm, emangnya ada apa sih? Tadi waktu aku denger samar-samar katanya. Entah apalah itu katanya. Hmm, kayak diculik-diculik apalah gitu. Udahlah, bodo amor kalau aku pentingin terus. Eh, itu dia Emil. Assalamualaikum, Emil. Adik kakak yang cantik. Iya, kak. Yee, dijemput lagi. Emangnya tadi kamu udah dijemput apa? Hehehe, nggak juga sih, kak. Um, Assalamualaikum. Adik abang Eko yang ganteng. Eh, bukan-bukan yang cantik. Ih, bang Eko. Lah, apa salah bang Eko? Bang Eko kan bilang cantik. Biasanya kalau bang Eko bilang jelek atau ganteng, kamu marah. Ih, bang Eko norak. Ih, biarin. Hmm, udah-udah, jangan bertengkar. Kamila, kapan latihan karate-nya? Emil udah nggak sabar? Hmm, nanti aja ya, Emil. Habis pulang ini kan kita mau ganti baju. Terus, hmm, makan. Mungkin nanti sore. Ah, sekarang aja lah, kak. Habis makan. Lihat aja situasi dulu ya, Emil. Kalau baik ya, oke. Kita latihannya habis sarap, habis makan. Hmm, iya deh, kak. Yaudah, yuk langsung aja kita pulang. Oke, kak. Yuhu, asik. Nying-nyeng. Wih, ngebut. Ih, Emil. Udah kayak nggak pernah naik motor aja. Kan emang nggak pernah, bang Eko. Iya juga, iya. Iya, bang Eko, iya. Iya, ini adek kalau marah garong. Udah kayak kucing garong. Iya, Emil kan emang kucing garong. Mau, mau. Iya. Udah hari kadik. Nih, kita udah sampai. Yuk turun-turun. Ciiit. Nah, jadi Eko, Emil. Sekarang hari ini adalah hari kita akan berlatih karate ya. Kak Mila, karate itu apa? Eeeh, karate itu kayak semacam kayak gitu. Kayak biar bisa bela diri gitu. Hmm, oi. Eko paham. Emil lumayan. Nah, jadi yang kita butuhkan waktu karate itu adalah bisa lari cepet. Hah? Lari cepet? Lihat aja, Kak Mila. Eeeh, naki gitu. Ayo coba. Nah, lihat Kak Mila sini dulu. Nah, jadi pertama kita harus lari cepet. Ada yang mau tahu lari cepetnya seperti apa? Oh, lari cepet? Iya, larinya kayak cepet gitu. Itu membutuhkan tenaga banyak loh. Nah, tunggu ya. Kayak gini nih. Kak Mila contohin ya. Nah, lihat Kak Mila ya. Hiat. Nge-ng-ng-ng. Wow, cepet banget. Nah, adek-adek juga bisa tuh belajar. Eh, Eko susah, Kak. Emil juga. Emil cuma bisa lari ngos-ngosan. Coba kalau Emil kayak apa larinya. Kak Mila mau lihat nih. Oke, Kak. Ayo coba, Emil. Oke, Kak. Ayolah. Terus putar lagi. Sudah, Kak Mila. Bagaimana? 20 detik. Kalau Kak Mila tadi kan 10 detik. Emil mau kayak Kak Mila. Itu butuh latihan, Emil. Oh. Ikut sekarang. Ayolah, Bang Eko. Tengok ini ya, Kak Mila. Oke, lari cepet. Oke, mulai. Ayo, aku harus mengalahkan, Emil. Ayo, ayo. Aku harus lebih cepat. Yeay, aku secepat apa, Kak Mila? Hmm, 23 detik. Hah? Iya, kamu terlalu lambat sekali. Yaaah. Tapi terus berlatih ya, Eko. Sekarang lanjut. Lompat tinggi. Hah? Hah, lompat tinggi. Nah, coba Eko melompat di meja sana. Tapi kan ini terlalu tinggi, Kak. Ya, coba aja, Eko. Barangkali kamu bisa. Oke, Kak. Kalau Kakak harus, Eko harus buktikan. Wah, aduh, nggak bisa. Malah kecemplung. Coba lagi, Eko. Yaudah. Aduh. Aduh. Wah, hebat Eko. Udah hampir mau tuh. Eko bakal coba lagi, Kak. Wuh, 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 wuh. Coo. Nah, oke. Eko latihan lompatnya sudah sempurna. Nah, sekarang Emil lagi ya. E, Emil, Kak. Iya, Emil, coba habis itu, Kak Mila. Emil takut. Aduh. Eh, ya, masuk ke lumpur. Kak, nggak bisa. Coba lagi, Emil. Emil, lompat kecil aja, nggak apa-apa kok. Eh, eh. Wah, hampir bisa. Emil mau coba lagi. Mama, mama, wah. Wah, Emil sempurna. Emil lulus. Yeay, lulus. Sekarang kakak ya. Sebentar ya. Baiklah, Mila. Lepas tenaga. Dan. Haaaatah. Wah, kakak ninja. Kakakku ninja. Hehehe. Lancot kakak tinggi banget. Nah, sekarang latihan. Menenju dengan menendang. Haaaatah. Iya, jadi sekalian berdua itu tidak boleh deket-deket ya. Nanti kena tendang, kena tenju. Oke, kok. Adik-adik, lihat kakak ya. Oke, kok. Baiklah, Kak Mila akan coba. He. He. Hiat. He. 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 Hiat. Eh. Eh. Nah, begitu. Wah, kakak keren. Coba lagi, Kak. Oh, iya, iya. Hiat. He. 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 Enggak disangka ya, Ma. Mila jago karate Iya dong pak, anak kita Emil, Eko Kita udahan dulu ya Latihan karate-nya Masalahnya Kak Mila udah janji nih Untuk sama si Eko Masalahnya untuk bermain bola Oke Oke kak, Emil Boleh temenin Bang Eko Main bola enggak? Oke kak Eko udah gak sabar banget Nih kak Yeay Ya boleh dong Ya udah adik-adik ya langsung aja kita pergi Ke lapangan bolanya Let's go Yeay Emil, Eko Tetep ikutin Kak Mila ya Karena kalau enggak nanti keluar dari jalur ini Ya terus kan ketabrak mobil Oke kak Iya kak Oh Emil harus berusaha mengejar Kamila Nah jadi adik-adik sekarang latihannya adalah latihan sepak bola Tapi kan Kamila perempuan Ini khusus Eko saja kok Yeay Tapi temenin ya kok Iya tenang aja Ayo Bang Eko semangat Baiklah Iya Ayo Eko Aku harus semangat Oh Oh Wih Iya Bolanya ngecelang Yes Yes Wih Goal Yeay Bang Eko hebat Bagus Bang Eko Keren Hehehe Makasih Nah Eko udah hebat ya sekarang Nah sekarang itu latihannya dari ujung sana ya Haa Belajar Iya kok Baiklah Eko siap menendang Wih Wih Wacah Tam taram Jat Ayo menggelinding terus bola Ayo Biarkan Raja Eko menang sepak bola Ih Ini tinggal lurus sih Waduh Bolanya menggelinding terus Tidak Eko gak mau off Wih Tidak Tidak Jangan kegaung Eko Jangan-jangan ya bola Wih Wih Cah Waaah Bolanya ngecelang Mama Yah Yah Stop Kenapa kok Bolanya sampai keluar garis tuh Ya Kak Milantiin Yah gara-gara bola Kak Mila Kak Mila Ya apa Eko Boleh latihan satu kali lagi Oh boleh dong Yaudah yuk Yeay Ambil bola dulu Bang Eko Bang Eko Apa sih Emil Boleh gak Emil Mau ngejar Bang Eko Mau rebur bola Oke Nah Emil di belakang Bang Eko Ih curang Yaudah Gini aja lah Gini aja Bek Kejar abang Ih Kak Mila jaga bolanya Eh 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 Hah Yah Meleset Hahaha Kak Mila pinter kan Hancur hati Yaudah yuk Tangkap bolanya lagi Sekarang Kak Mila ya Kak Mila yang tangkap bolanya Oke kok Nah ini mah gampang Nah sini ya bola Ih Riber pula ya Belum ada keeper ya Iya Iya Bang Eko jagain disini Ah Males samain Iya Iya Bang Eko cuma liat kok Ih Ini bola besar amat dah Eh Eh bola yang bener lah Eh hidup kali Ih Hidup dikit kek Aduh Bolanya nakal Kak Ih masuk gol Ah Kasih Emil kesempatan Eh Ih Bola Eh Nih Dasar nih bola Pinter dikit Eh Eh Ih Ma Gimana sih Ah Kamila Ya ampun Emil Emang susah kali Aduh Bolanya pake ngelinding lagi Eh Stop ya bola Udah-udah Adek aku nangis tuh Nah dah Hmm Aku tendang aja deh Daripada Emil nangis Tuh Emil Kak Mila gelindingin ke arah kamu tuh Oke kak Yeay Makasih kak Hih Hih Aduh Ah Bolanya nakal Hih Hih Eh Bola Stop 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 Kamu itu bola Apa enggak sih Ih Kalau aku mah Emang manusia biasa Real Real Hih Stop Nah Ah Stop dikit kek Eeeh Ngelinding terus Eh Waaah Ngelinding terus Berhenti dikit kek bola Ya udahlah aku tendang aja Masuk ke gawang Masuk Yes 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 Aaaaah Ya Yaaah 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 Emang menang Yeay Akhirnya Emang menang Asik Aku having fun Kan susah Kan susah Kan susah Emel stres Mau minum jus Yaudah Yaudah Nanti pulang Kita beli jus ya Mau cek kalang Haa Emang gak dimana Gak tau Pokoknya mau Ya Malus ih Gak mau beliin Haa Bang Eko jahat Malus ah Hih Hih Kamila Kak Mila Emel Mau minum Jus Eh Emel Kok narik-narik Baju sih Ah Mau jus jeluk Ehm Yaudah Yaudah Yuk kita pulang aja Sekarang Udah capek nih Yeay Puyang Yaudah yuk Kita beli jus jeruk Bang Eko Ayo pulang Beli jus Eko masih Mau main Besok lanjut lagi Eko Kita udah capek nih Habis karate Masa langsung main bola Terus lama lagi tuh Iya lah kak Hmm Bawa bolanya dulu Bola yuk kita pulang Ih Bolanya ngelawan nih Aku pukul nanti Ayo Ayo Menggelinding Heee Stop Stop White White Kamila Ayo kita pulang Tapi Eko Beli es krim ya Eh Mana boleh Panas-panas ini Beli es krim Lah terus Kapan boleh beli es krim Musim dingin gak boleh Musim panas gak boleh Ya Besok aja lah Kita pergi beli ya Asik Jam berapa kak Hmm Ya Besok lah Kita urusin itu Yaudah kak Yuk kita pulang Beli jus jeruk Oke Kamila 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 Iya Ada apa Emil Hmm Besok Kita karate lagi Iya Pokoknya Sampai adik-adek kakak Udah jago karate Dan lebih Dan lebih Daripada kakak Hmm Kamila Besok habis karate Kan makan es krim Hmm Boleh gak Es krimnya Di Itu Di perpanjang aja Waktunya Bukan besok Terus Emangnya besok Mau apa Mau berenang Boleh gak kak Main bola aja kak Jangan berenang Eko mau main Hmm Tapi kan Eko Di kolam berenang kan Juga ada bola Bisa tendang-tendang Emang Eko anak kecil apa Main bola plastik Ya Kan bisa dikeliling Di sekeliling kolam berenang Kan masih ada tanah kosong Di rumah kita Kan bisa kamu main disana Iya sih kak Yeay Besok berenang ya kak Iya Insya Allah ya Emil Yuk kita pulang Asik Besok berenang Yeay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax